Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Pelangi dalam acara Salam Pramuka. Pertemuan ini bertujuan untuk menjelaskan lebih detail mengenai permintaan dukungan media kepada Megasuara. Pada audiensi tersebut, tim dari Megasuara diwakili oleh Pak Alvin Permadi, Ibu Ye Nuraeni, dan tim lainnya. Dari pihak Warcap Kota Bogor, hadir Kak Endang, Kak Teti, Kak Teguh, dan Kak May sebagai Panitia Jambore Cabang. Mereka menyampaikan permintaan dukungan media yang meliputi. Kerjasama live untuk pembukaan, penutupan, hari pramuka, dan event pramuka lainnya. Kerjasama dalam bidang materi pelatihan teknologi untuk satu sesi. Pemasangan iklan Jambore Cabang, Remuna Cabang Hari Pramuka. Talkshow pimpinan Jambore Cabang dan Ketua Kuarcap. Selain itu, direncanakan penjadwalan talkshow dengan pimpinan Kuarcap Kota Bogor, Kak Dedia Rahim, yang akan membahas seputar kegiatan kepramukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TV Pramuka, selamat pagi dan salam Pramuka. Saat ini saya sedang bersama berada di lapangan sempur Kota Bogor untuk memperingati Hari Kemarekaan Indonesia. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ketua Kuarcap Kota Bogor. Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedia Rahim, Ketua Kuarcap Kota Bogor. Hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemarekaan Republik Indonesia di lapangan sempur. Yang temanya luar biasa, di 79 tahun kemerdekaan Indonesia ini, temanya adalah Nusantara Maju, Indonesia Maju. Jadi ini merupakan sebuah momentum menuju Indonesia yang lebih baik lagi, menuju membangun generasi emas Indonesia di tahun 2045. Oke. Apa sih tanggapan kakak untuk peran generasi muda untuk kemerdekaan di era modern ini? Ya saya pikir tantangannya cukup besar, makanya tema yang dipilih adalah Nusantara Maju. Karena hari ini kita melaksanakan kegiatan upacara di tingkat nasional di Ibu Kota Nusantara yang baru ya di Kalimantan. Dan merupakan momentum menuju Indonesia yang baru, Indonesia yang nantinya mungkin akan meraih sebuah situasi yang insya Allah akan membanggakan kita, akan membuat kita lebih termotivasi, dan kita bisa bersaing dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Oke kak, kakak punya harapan untuk Indonesia untuk kedepannya tidak kak? Tadi saya sampaikan bahwa dengan momentum ini tentu harapannya adalah kita terus fokus bagaimana membangun generasi emas Indonesia di tahun 2045. Itu pramuka akan ikut di dalam pergerakan atau pembangunan ini. Makasih ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Kakak Argi, yang kebetulan jadi ketua di PPBK atau Perkembangan Pramuka Berkebutuhan Khusus yang akan dilaksanakan di Bajah Tinalor, di Jara Payu. Nah, ini adalah persiapan yang kita hentikan untuk teman-teman di kota Bogor, khususnya SLB. Nah, ini ada, nanti di sana itu ada kelihatan seperti karnaval gitu, atau business show gitu ya. Karena itu mewakili tiap kota, tiap kota kabupaten sejauh barat. Ini kita persiapan amin satu gitu, masih jenis-jenis, jadi jenis-jenis, masih desain-desain untuk peremaan di sana. Ini ada randuk hijang dia, sama baju rompi, nanti akan dibuat seperti, apa, hijang gitu, seperti ksatria kirjang. Sama ini tuh nanti akan didesain seperti putri botanik ron, atau putri putraya, cuma jadi dapat 20% tuh, terlalu selesai. Ini juga siapa bersiapan buat, di sana gitu. Nah, ini ada ame gitu ya, ame buat, ini ada nanti, lupa, ini pameran hijangnya ini. Ini gitu sih, sama kita mau bikin gapura juga, di sana, tapi ada aja di gudang, kalau mau lihat, langsung di gudang. Ini adalah gapura, yang akan kita pasang itu ya, di tenda-tenda yang kita putri. Ini tenda, rupu putra, dan rupu putrinya ada di belakangnya. Ini nama-nama siswanya di sini. Ini nanti akan kita pasang lagi, kalau udah jadi, kalau udah terpasang dengan rapi, nanti kita akan masih lihat, kayak gimana sih bentuknya. Yuk, kita sekarang mau ke teman-teman, atau anak-anak gudang-gudang khusus, di sisi-sisi nya, kita ajak ngomong mereka, yuk. Kamera, di tuan and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita ketemu nih, sama teman-teman dari SLB. Nah, ini anak-anak dari SLB semua, yang siap berangkat ke PPBK, atau perkembangan anak gudang khusus, di Jara Payung, Jatinamuwar. Nah, anak-anak ini tergabung dari anak-anak tuna grafita, dan anak-anak tuna rumur. Jadi, ada yang pake bahasa isyarat juga. Dan, di kolomnya. Gimana, mau kita tanya-tanya, dan kesiapan mereka untuk ke PPBK, Jatinamuwar. Kita mau acara ya. Oke, nama kamu siapa? Namanya Bintang. Gimana? Bintang. Bintang, Bintang aja ya, Bintang. Siap? Pramuka? Bapak. Siap. Sudah. Bawa apa dari rumah? Kepongi tapi sekolah, persiapan nanti bawa. Bantal juga? Bantal bawa. Bawa? Tiker? Bawa. Bawa makanan? Bawa makanan. Berarti siap ya? Baju? Pramuka? Bawa. Berarti siap. Siapan bintang untuk ikut PPBK. Sudah 100%. Sekarang kita mau ke putrinya nih. Kita tanya ya. Nah. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Namanya Halwa. Halwa kelas berapa? Ke-berapa? Kelas 12 SMA katanya. Berarti mau lulus ya. Bentar lagi. Gimana? Kamu siap? Pramuka? Sudah. Bawa apa dari rumah? Banteng saja. Bawa banyak. Banyak tuh apa? Contohnya satu apa? Ke-ber. 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 Oh iya bukan. Bawa baju bakuka. Dan bawa banyak lainnya. Cuman bawa? Matras buat kubu? Oh oke. Sudah latihan? Mabur? Baris-baris? Sudah latihan? Kemarin sudah ya. Berarti sudah siap ya? Oke. Makan co2. HK Halwa atau D Halwa nih sudah siap pramuka. Jati. Ah! Jati. 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 Langor. Oke. Berarti kesiapan halwa sudah 100%. Mantap. Dalam pramuka. Ibu Sadaianak, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melaksanakan gelar operasi Mantap Raja Lodeya 2024. Dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 di Kota Bogor. Ini kita siagakan ada 5.000 personer gabungan TNI-Polri dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan Pilkada tersebut. Mulai dari distribusi logistik, kemudian tahap pendaftaran, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara, dan lain sebagainya. Demikian. Tapi Kota Bogor siap belum? Kota Bogor siap. Kita semua siap untuk mengamankan. Dan imbauan kita kepada masyarakat. Sama-sama kita jaga kangenas Kota Bogor. Sama-sama kita hidupkan kembali rasa ikut memiliki Kota Bogor. Sehingga sama-sama kita menjaga kampimas dan kondusivitasnya. Demikian. Sudah ada peta di petangan Pak Koyok di Kewitik Rawanan. Sementara di Kota Bogor aman semua ya. Aman semua. Untuk kepolisian ini ada netralitas? Oh ya. Kita harga mati ya. Netralitas ya. Dalam semua langkah tugas. Baik itu di lapangan, baik itu di media sosial, baik itu di rumah tangga, baik itu di pekerjaan. Sehingga semua sarana-prasarana dinas, mako dan lain sebagainya, asrama dan lain sebagainya, harus bersih dari ornamen-ornamen politik. Demikian. Seperti apa melihat ilerah pasukan dan kesiapan? Saya? Iya. Saya pikir masih Pak Kapol. Ya saya inginkan kalau pemerintah kota sudah jelas ya, kita support penuh pihak. Kepolisian dan TNI dalam rangka pengamanan untuk kondisivitas dan juga pelancaran Jogada. Itu dari awal pemerintah kota komitmen untuk itu. Dan oleh karenanya, terima kasih atas kesiapannya Pak Kapolres dan Pak Dandim. dan kita semua di unsur stakeholders Kabugor siap untuk ikut serta men-support dan pengamanan. Sinergitasnya telah bentuk apa saja Pak Kapolres? Ya saya ingin jelas ya, di lapangan kita juga di sub dan satpol PP secara tugas teknis, taktis strategis, saya akan ikut sertakan kepada apapun yang akan digariskan oleh pihak kepolisian dan juga TNI dalam rangka pengamanan dan juga penjagaan kondisivitas. Untuk hal yang lainnya saya kira sudah akan selesaikan di tahap rencanaan berkaitan dengan dukungan-dukungan logistik dan lain-lain untuk dalam rangka pengamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Selasa 20 Agustus 2024 telah dilaksanakan upacara Hari Pramuka ke-63 tingkat Kabupaten Bogor yang dipusatkan di Stadio Pekansari. Upacara ini dibuka oleh Kak Kuarcap yaitu Kak Agus Ridho serta jajaran pemerintah Kabupaten Bogor dan Kuarcap Kota Bogor juga ikut terus menghadiri upacara tersebut. Upacara ini dihadiri oleh para anggota Pramuka yang berjumlah kurang lebih 50.000 peserta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cukup sekian salam Pramuka kali ini Saya Pelangi, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka!